tahun 2019 akhirnya terbongkar siapa presiden calon presiden oligarki tahun 2024 ini terbongkar juga ternyata sudah disiapkan oleh Jenderal Sambu siapakah Polri tahun 2024 sudah disiapkan rapi sekali akhirnya gagal berantakan ini doa seorang ulama makanya Abul Qasim, Al-Hafidh Abul Qasim Ibn As-Sakir Rahimahullah beliau menyampaikan luhumul ulama masmumah jadi daging ulama itu beracun kalau bahasa Jawa itu apa Pak? malati hati-hati ujok dolim karu ulama kualat itu kalau bahasa Jawanya seperti itu akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah terbongkarlah ternyata benar apa yang disampaikan Prof. Mahfud MD ada MAPES di dalam MAPES jadi negara ini memelihara geng kejahatan di dalam negara akhirnya apa yang terjadi Pak? ternyata Jenderal Sambu ternyata benar-benar sudah persiapan sudah dana untuk PPRES 2024 itu rutin 1,3 triliun sehingga jangan kaget itu uangnya Sambu itu dimasukkan ke rekeningnya Brigade Yosua berapa Pak? yang kemarin persidangan diumumkan 100 triliun 100 triliun Pak itu duit polisi Brigade Yosua yang dibunuh oleh Jenderal Sambu itu uangnya Sambu dimasukkan ke rekening Brigade Yosua nah akhirnya terbongkar ternyata ini Jenderal Sambu ini membawai menguasai jaringan kartel narkoba internasional bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah terbongkar lagi yaitu ternyata tidak hanya narkoba konsorsium judi online 303 yang melibatkan tiga kapolda kapolda metro kapolda Sumatera Utara dan kapolda jatim Jawa Timur Niko itu Pak Niko itu sehingga akhirnya terjadilah perang bintang perang antar jenderal yang dijadikan korban rakyat yaitu aremania berapa yang dibunuh 200 lebih ini perang bintang akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan belum selesai kasusnya akhirnya Pak Niko ini kan gengnya Sambu dicopot diganti irjen yaitu polisi apa namanya itu lho Pak ya Teddy Minahasa itu polisi yang paling kaya saya Indonesia polisi yang paling kaya saya Indonesia dilantik 11 Oktober tiga hari setelah dilantik ditangkap propam Mabes Polri kenapa karena menjual barang bukti narkoba 5 kilogram ke pengusaha diskotik Jakarta Mama Linda belum selesai itu Pak akhirnya Pak yang menggantikan jenderal Sambu itu kan irjen sahar diantono baru menjabat kena kasus suap barang-barang ilegal barang-barang mewah jam kemudian mobil Ferrari dan sebagainya belum seakhirnya Presiden minta mulai dari Kapolri sampai Polres seluruh Indonesia termasuk Polres Banyuangi diminta hadir ke istana sebelum masuk istana tiba-tiba tidak ada pas Pampres mengajukan tes urin ya Allah tidak tahunya 8 kapolda positif narkoba Astagfirullah belum selesai kasus ini muncul lagi Ismail bolong tambang batu barang yang akhirnya yang dijadikan ini perang bintang perang antarjenderal akhirnya yang dihantam adalah keberes krim pak akus akhirnya saling perang saling hancur nah ini dikabarkan oleh Allah dalam surah al-an'am ayat 129 dan demikian ini kami sebagian orang dolim dia saling menjadi ta'un saling tolong menolong kalau bahasa jawa saling cocot mencocot saling gigit menggigit akibat daripada perbuatan yang mereka perbuat akhirnya apa yang terjadi pak propam humas dari humas mabes polri mengumumkan yang memberhentikan jenderal sambu bukan kapolri yang berhak memberhentikan jenderal sambu adalah presiden akhirnya goncang Indonesia ternyata sak dunia ini polisi dibawa presiden ini cuma ada di Indonesia akhirnya cokot mencokot gigit menggigit mulailah atas digigit akhirnya perintah kepada Pak Mahfud MD mengkopul hukam minta minta kepada rakyat Indonesia memaafkan jenderal sambu selesai sudah bahkan mantan hakim mahkamah agung sudah memprediksi tidak akan mungkin dihukum mati karena ini saling gigit menggigit akhirnya muncul video di media sosial sudah menggigit ke atas akhirnya itu tadi pak makanya jangan kaget apa kejadian kilometer lima puluh kejadian kanjuruan sama yang disalahkan res areanya akhirnya res area dihancurkan res area kilometer lima puluh dihancurkan untuk menutupi barang bukti sama dengan kejadian di kanjuruan malang kata presiden yang salah itu pintunya kenapa ditutup akhirnya presiden memerintahkan hancurkan stadion kanjuruan untuk menutupi barang bukti selesai sehingga akhirnya aremania nulis di sepanduk sepanduk di jalan jalan gimana pun penguasa pasti menang rakyat pasti kalah yang penting kita berjuang itu saja sudah yang penting kita berjuang jadi dimana pun penguasa pasti menang rakyat pasti kalah bapak mohon maaf jawabannya agak panjang tapi insyaallah apa yang ditanyakan Pak Agus ini tadi memotivasi kita insyaallah masa depan ada di tangan Islam siap-siap menyongsong kebangkitan Islam selamat menikmati